Selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang diberkati oleh Tuhan di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 Mali mengawalinya dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab keluaran pasal 21 ayat 22 sampai dengan 25 Firman Tuhan berkata Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung Sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut Maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut Maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa Mata ganti mata gigi ganti gigi Tangan ganti tangan Kaki ganti kaki Lecur ganti lecur Luka ganti luka Bengkap ganti bengkap Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Sudara yang diberkati oleh Tuhan Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Mengisahkan tentang serangkaian peraturan dalam hubungannya dengan sesama di tengah bangsa Israel Secara khusus ayat 22 sampai dengan 25 Mengkondisikan suasana Jika ada orang yang berkelahi di tempat umum Dan seorang di antaranya tanpa sengaja mengenai seorang perempuan yang sedang mengandung Maka kalau perempuan itu hanya keguguran bayinya Tapi nyawa perempuan tersebut masih dapat diselamatkan Maka orang yang berkelahi tersebut harus membayar sesuai jumlah Yang diminta oleh suami dari perempuan itu dan atas putusan hakim Sedangkan kalau perempuan tersebut sampai mati Maka orang yang berkelahi itu pun harus dihukum mati Bapak Ibu Sudara dari bagian firman Tuhan ini mari merenungkan bersama dari tiga sisi Yang pertama, dari sisi orang yang bertikai Jika kita tidak dapat mengelakkan diri Dari perdebatan, perselisihan atau bahkan perkelahian sekalipun Yang harus diingat adalah Jangan sampai masalah yang sedang kita alami justru merugikan orang lain Karena jika hal tersebut terjadi Maka masalah yang sedang kita alami akan menjadi semakin besar dan kompleks Yang kedua, dari sisi perempuan yang sedang mengandung Dalam kerentanan kita sebagai manusia Mari sedapat mungkin menjaga diri dan hati kita tetap baik Atau mawas diri terhadap lingkungan sekitar Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu Akan beragam pergumulan ataupun bencana yang ada di sekitar kita Dan hal yang terakhir, mari pastikan Dari sikap hidup keseharian yang kita terapkan Kita telah menjadikan orang lain sebagai bagian dari diri kita Dan ketiga hal ini dapat kita lakukan Saat kita memulai dan menjalani hari baru Dengan mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan Hati-hatilah dengan sikap atas diri kita dan juga sesama Mari upayakan Pergumulan pribadi kita tidak menyebar Bahkan sampai merugikan orang lain Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami Ketika kami mengawali hari yang baru Supaya meskipun kami harus diperhadapkan dengan tantangan bahkan pergumulan hidup Mampukan kami untuk menggumulinya secara pribadi bersama dengan Tuhan Sehingga pergumulan yang sedang kami alami tidak sampai menyebar Bahkan pada akhirnya merugikan orang lain yang ada di sekitar kami Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan Supaya di sepanjang hari ini Kami boleh menjalani hari dengan ungkapan syukur Bahkan dengan senantiasa mengandalkan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan asalnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat berkarya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari berhati-hati dengan sikap atas diri kita dan juga sesama Sehingga kehadiran kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Selamat menikmati Selamat menikmati